Hi everyone, welcome back again di All Coins Update. Untuk All Coins Update hari ini kita bakal ngebahas Matic atau Polygon lagi. Sebenernya minggu lalu, atau dua minggu lalu ya, kita tuh udah sempet update Matic atau Polygon almost every day ya. Kalian lihat disini ya, almost every day. Jadi memang Matic atau Polygon ini mungkin salah satu crypto yang kita sempet antisipasi karena memang ada event ya. Dan bukan event lah, kita bisa bilang ada mainnet terhadap salah satu fiturnya yaitu Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine atau disingkat jadi ZK EVM. Nah, mainnet sudah dilakukan dan sebenernya sebagian para pelaku pasar yang mengantisipasi sebagai rebound yang terjadi parametrik atau Polygon itu disebabkan oleh launchingnya ZK EVM ini. Dan berita ini masih baru, masih hangat ya, sekitar 3 harian lalu. Tepatnya tanggal 27 Maret ya, lebih kurangnya. Ya, sebenernya 3 harian ya, hitung-hitung ya. Sekarang tanggal 31 soalnya. Saya pake video udah lewat jam 12, jadi kayaknya 3 hari kayak 4 hari gitu ya. Nah, anyway, buat Matic, update apa sih yang menarik gitu ya? Jadi sebenernya ZK EVM ini katanya bertujuan untuk mengurangi gas fee daripada transaksi yang diperlukan oleh si Polygon Automatic ini. Nah, sebenernya kalau saya sih pribadi ya, mikir ini harusnya memang dibutuhkan ya. Yang namanya kita disini berinvestasi terhadap apa ya, mungkin teknologi kita bilang ya. Ini kan Matic atau Polygon yang namanya jaringan blockchain ini kita berarti kan berinvestasi di teknologinya mereka. Nah, sekarang mereka apakah tidak akan melakukan update? Ya, udah pasti mereka akan melakuin update gitu. Karena setiap hari kan ada perkembangan baru ya, dan Matic ataupun si Polygon ini harus bersaing dengan kompetitor-kompetitor barunya yang punya teknologi yang mungkin jauh lebih maju lagi dibandingkan dengan mereka. Jadi, sebenernya apakah ZK EVM ini bener-bener bisa men-support harga ya, dalam tanda kutip dari segi harga? Nah, sebenernya saya cukup setuju dengan statement yang dikeluarkan dari artikel ini di awal-awal. Dia menjelaskan bahwa penurunan harga pada Polygon Automatic itu sekitar 5%, ya. Bukan menjelang ya, during itu berarti setelah ya, mungkin. Ya, kita bisa bilang ya, during the speeches atau akibat dari speak dari US Fed Chair Jerome Powell dan US Treasury Secretary Janet Yellen. Ya, di mana mereka disini menjelaskan bahwa ya kita bisa bilang performance global market itu mungkin concern can influence the performance of... Oh, oke. Jadi, intinya global market. Berarti kita ngomongin soal keadaan ekonomi secara global itu bisa mempengaruhi perkembangan daripada cryptocurrency. Dan kalau kita ngomongin ini, ini berarti kita ngomongin dari sisi harga gitu ya. Seperti yang dilihat disini, this event should be considered as a significant factor in determining Polygon's future price movement. Nah, mereka aja melihat bahwa sebenernya saat ini suka nggak suka mau nggak mau, kondisi market secara global itu mempengaruhi harga metik. Jadi, ZK EVM launch, apakah ini yang akan menjadi salah satu faktor pendukung daripada perubahan harga dari perimetik? Sebenernya kalau menurut saya sih, mungkin ada impact-nya. Tapi kan biasanya euforia sesaat. Karena kembali lagi, seperti yang saya bilang, saya percaya bahwa semua kripto ya, perusahaan-perusahaan kripto atau blockchain yang saat ini sedang berlomba-lomba membangun jaringan mereka untuk meng-improve yang memang sudah seharusnya dilakukan. Jadi, sama aja kayak, mungkin kita ngomongin elektronik lah. Misalnya, handphone Samsung dengan Sony ya. Atau mungkin, jangan Sony deh, Samsung dengan siapa kompetitor ya? Misalnya iPhone ya. Nah, ini kan setiap tahun mereka ngeluarin teknologi baru. Kebayang nggak sebenarnya kalau Samsung berhenti setahun aja? Dia nggak ngeluarin produk terbaru. Ya, teman-teman bayangkannya seperti itulah ya. Dan itu yang menurut saya, ya, seharusnya memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti teknologi yang saat ini sedang bersaing. Nah, perlu teman-teman ketahui, karena posisi market cap cryptocurrency secara keseluruhan itu masih terbatas, ya, kita bisa bilang fresh money-nya itu belum terlalu banyak ya. Karena nggak semua institusi, nggak semua perbankan itu bisa masuk dan ikut serta dalam aktivitas perdagangan di market crypto. Maka, dengan alasan tersebut, ya, at some point, ini kan semakin lama bermuncuran yang baru-baru nih pesaingnya, ya. Kalau di jaringan Ethereum yang layer 2 yang nggak kalah, menariknya belakangan ini adalah Arbitrum, ya. Ini lumayan viral project-nya. Kemudian kita punya optimisme, ya. Kemudian kita juga punya Aptos, ya. Banyak banget sebenarnya koin-koin yang diantisipasi oleh para pengaku pasar bisa menjadi sebuah peluang investasi yang bagus kalau untuk jangka panjang. Nah, oleh karena itu, kripto-kripto company yang seperti Sigmatic, Polygon, Polkadot, ya, Solana, apalagi yang istilahnya banyak bermasalah kayak dulu Solana karena ya diinvest sama si SBF, akhirnya ternyata ya terkena dampak juga, terkena FUD juga, dan sering banget kena hack, makanya sampai dibilang istilahnya Solah Hack, gitu ya. Nah, ini kita bukan menyudutkan, tapi itulah PR mereka untuk mereka tetap bersaing dengan kompetitor-kompetitor barunya. Karena kolamnya kan masih terbatas nih, jadi ibaratnya tinggal ya ikan-ikan ini larinya kemana, ya. Itu doang sih sebenarnya kalau menurut pandangan saya, gitu. Jadi ini kita berbicara dari untuk jangka panjang. Dan so far, dengan Matic melakukan update ini, menurut saya memang sewajarnya untuk dilakukan, dan tentu saja ini menjadi sebuah hal yang perlu kita apresiasi, berarti Polygon atau Matic tetap terus mengembangkan proyek-proyeknya mereka, ya. Seperti yang kita tahu, mereka udah banyak kerjasama juga, ya. Nah, untuk Metaverse-nya, seksion Metaverse-nya, mereka kerjasamanya dengan Disney, kemudian NFT-nya, mereka ada dengan Starbucks waktu lalu, dan lain-lain, alright? So, ini dia, teman-teman, ya. Sekilas update yang mungkin saya bisa berikan untuk si posisi perkembangan fundamental-nya daripada si Matic atau Polygon, ya. Memang ini masih hot juga. Nah, cuman, kalau kita lihat secara price action, apakah efek dari ZK EVM setelah 3 hari yang lalu launching itu benar-benar mengangkat harga Polygon Automatic? Sebenarnya, kalau menurut saya, nggak juga. Karena rebound-nya Matic ini kan juga diiringi dengan Bitcoin. Ya, jadi memang secara keseluruhan, ya, ikut ada reaksi lah, kita bisa bilang, gitu. Nah, so, sekarang ya, mungkin kita akan fokus ke price action. Pertama yang saya lihat adalah, hari ini, per saya bikin video ini, Bitcoin lagi-lagi terkena rejection. Sebenarnya karena ada news impact juga, ya, mungkin nanti akan saya update lagi, ya, after video daripada si Matic ini. Jadi, posisi yang terjadi adalah, si Polygon Automatic itu terkena rejection. Kalau teman-teman lihat di time frame daily, based on the price action, ini kita benar-benar bertahan, ya, di bawah Exponential Moving Average 21. Every day, ya, semenjak tanggal 20 Maret 2023. Jadi, the first time, dia close di bawah Exponential Moving Average 21. Semenjak itu pun, kita melihat Matic bergerak di bawah EMA 21. Nah, sampai dengan hari ini, itu lagi-lagi kita mendapati posisi Matic atau Polygon terkena reject dari area Exponential Moving Average 21. Nah, yang sebenarnya perlu kita notice adalah, kalian bisa lihat, bagaimana Matic di sini bergerak di dalam sebuah trendline. Dan trendline tersebut, itu bisa dikatakan, berpotensi break, ya, kalau kita melihat posisi pergerakan Matic untuk saat ini. Ini, by the way, saya hilang-hilangin dulu biar teman-teman lihatnya lebih clear. Nah, more or less kayak gini, ya. Jadi, kalau kita lihat, posisi Matic ini sudah hampir breakdown daripada si Rising Wedge-nya. Bahkan, kalau kita lihat pergerakan kemarin, itu sempat, ya, ter-fake out. Jadi, dia kayak break ke bawah, tapi kemudian dia bisa recovery. Untungnya bisa recovery. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Close Candle hari ini akan menjadi konfirmasi bahwa sellers pada Matic atau Polygon masih dominan. Karena, kalau kita lihat di sini, membentuk semacam bearish engulfing candlestick pattern. Nah, apakah bearish candlestick pattern ini bisa dipercaya? Sebenarnya, kalau menurut pandangan saya, ketika situasi market tidak dalam trend yang powerful, for example, misalnya kalau kalian lihat di sini, trendnya powerful turun, and then dia membentuk bullish engulfing. Ya, next day-nya itu masih perlu satu kali konfirmasi lagi. Seperti contohnya yang terjadi pada pergerakan di tanggal 10 Maret 2023, ya. Setelah dia turun dengan kecepatan penuh, lalu dia membentuk yang namanya bullish engulfing, next day-nya kita dapat konfirmasi. Nah, di situlah kita bisa mendapatkan rally untuk si Polygon Automatic. Pernah terjadi nggak sebelumnya? Pernah juga di sini, ya. Sama, harga turun, and then kita melihat ada bullish engulfing, next day-nya kita dapat konfirmasi, and then kita rally sebanyak selama dua hari lebih kurangnya. Nah, posisi saat ini, kita melihat ada bearish engulfing berpotensi terbentuk pada close time frame daily, dan pertanyaan berikutnya adalah gimana pergerakan besok? Nah, sebenarnya ini kita bisa antisipasi lebih early, dalam artian kita mencoba untuk meidentifikasi bagaimana posisi pergerakan pada time frame hourly-nya. Nah, before kita masuk ke hourly-nya, saya pengen take note dulu buat teman-teman, bahwa kita punya key level, key support and resistance pada kisaran more or less di area 0,94 dolar, ya. Ini saya akan kasih note seperti ini. Sorry, 0,9345, ya. Berarti antara range 0,93 sampai 0,94. Itulah area key level kita, ya. Di sini ada resistance, and then ada support. Di sini pun sama, ya. Ada reaction dari level tersebut. So, let's say, Matic di sini gagal bertahan di atas rising wedge-nya, maka ada possibility prosesnya bisa retest sampai ke 0,93 dolar. Yang artinya, kehilangan level support 1 dolar-nya, ya. Kalau kita lihat di sini, based on closed candle, sebenarnya, ya, Matic bisa dibilang di atas level 1 dolar juga merupakan area yang cukup penting, ya. Ini adalah salah satu level psikologis di mana selama Matic bertahan di atas 1 dolar, ya, harusnya akan lebih condong lebih banyak pembeli, ya. Yang tertarik, lah, istilahnya untuk mempertahankan harga tersebut, ya. Kira-kira seperti itu. Ini kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, ya, more or less. Nah, satu lagi, teman-teman, before kita masuk ke dalam hourly-nya, saya pengen take note juga di sini bahwa sebelumnya kita sempat ada rebound dan bagaimanapun proses saat ini saya melihatnya adalah proses koreksi atas rebound tersebut. Jadi, walaupun kita break dari trend line, selama dia turunnya nggak impulsif, somehow, Matic masih bisa rebound lagi, ya. Mungkin, dia perlu lebih banyak likuiditas. Sehingga ketika orang berpikir bahwa ini saatnya short, disitulah justru whales memanfaatkan keadaan, ya. Tapi, ini sifatnya baru asumsi dan kita baru tahu pasti setelah ada reaksi yang timbul dari area atau level tersebut. Alright? So, next, kita bakal masuk ke dalam pembahasan hourly-nya. Jadi, di sini saya sempat clear dulu chart-nya, ya. Kalau kita lihat di sini, rally terjadi. Ya, ini yang tergambarkan pada time frame daily tadi. kemudian overall, sebetulnya, sempat kita bisa, kita bisa, istilahnya kita bisa nilai, ya, bahwa sebenarnya di sini terbentuk semacam falling wedge, ya. Somehow, Matic itu berhasil create yang namanya higher high. Jadi, kalau kita lihat sebelumnya, secara struktur, di sini ada lower high, ya, di sini ada lower low, same high level, same high level, and then dia berhasil breakdown, dia create lower low, and then another lower low, dan di sini ada lower high. Kemudian, ketika kemarin rebound, ya, cukup signifikan, di sini lah terbentuk yang namanya higher high. Ya, walaupun kita nggak bener-bener break dari high level sebelumnya, tapi, situasi ini tetap kita bisa asumsikan sebagai yang namanya higher high, dan pada proses pullback-nya, itu akan menjadi another confirmation buat kita juga. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah di sini Matic mampu menciptakan yang namanya higher low? Dan saya rasa, ini nggak cuma dengan Matic sendirian, tapi bergantung daripada situasi di Bitcoin juga. Jadi, kalau misalkan somehow Matic bisa bertahan, maybe, ada possibility, kita bisa melihat adanya perubahan trend terjadi pada Matic. Overall, kita lihat di sini, ada low ketemu low, di sini bisa menjadi sebuah trend line, and then ternyata dia create yang namanya higher high, lalu pada prosesnya, dia membentuk yang namanya higher low. Dan tentu saja, hal ini baru kita bisa pastikan setelah kita mendapatkan reaction, dari time frame yang rendah. Jadi, kalau kita lihat di time frame 4 jam, more or less, itu adalah struktur yang kita cari untuk melihat Matic kembali bullish. And then, hal apa yang kita perlu pay attention ya, maksudnya, apa yang kita perlu perhatikan di time frame hourly-nya, teman-teman bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement. So, kalau kalian lihat di area-area Fibo tertentu, apakah di situ ada timbul reaksi, semisalnya di 61,8%, di sini ada Fibo 50% juga, tapi karena sudah di break, berarti kita pakai yang 61,8% saja. Nah, kalau kita lihat di sini, 61,8% itu juga merupakan area support resistance pada pergerakan sebelumnya. Jadi, somehow, kalau misalkan Matic di sini mau istilahnya kembali bullish, atau kita mau lihat harga Matic kembali rebound, maka setidaknya Matic perlu ada reaksi di kisaran level 1,07 dolar. Reaksinya seperti apa? Once again, you take a look at the lower time frame. Di time frame yang lebih kecil lagi, apakah di situ ada misalkan contoh, terbentuk semacam bullish reversal pattern, atau misalnya terbentuk semacam doji, atau misalkan kita melihat dia ada membentuk semacam chart pattern seperti let's say double bottom, baru kemudian dia rally atau rebound lagi. More or less kayak gitu. Kalau saat ini, menurut saya, terlalu cepat untuk kita menentukan gak ada gunanya juga kita mencoba menebak-nebak gitu ya. Ini kayaknya bakal ada pattern ini, ini bakal ada pattern belalang terbang ya, bakal ada pattern kupu-kupu misalnya, atau misalnya pattern singa macan ya, atau singa lapar ya, kita gak tau teman-teman ya. Tapi in the end, untuk kita melihat posisi saat ini ya, kita hanya bisa berasumsi aja. Dan level-level yang kita coba perhatikan, pertanyaan pentingnya adalah is there any reaction dari level itu. Kalau ada, oke, berarti kita baru boleh bisa dibilang ya, persiapan lah ya. Setidaknya kita mulai, oh, ada reaksi nih. Udah boleh lah mulai aktif pantau. Barangkali ada peluang untuk kita bisa manfaatkan dan pada akhirnya bisa ikut bergerak ya, bersama dengan momentum yang diciptakan oleh bigger players. Which is reversal dan potensi higher price. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi harap diperhatikan ya, ada beberapa hal, poin penting yang disini saya sampaikan. Pertama kita punya rising wage. Rising wage tersebut bisa menciptakan selling pressure kembali masuk. Kemudian, pada intinya proses keseluruhan ini sebenarnya masih terhitung cenderung korektif di time frame hourly. Kita lihat sebenarnya dia sudah break, tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan trend lainnya sehingga falling wage-nya terbentuk dari sini, itu pun gak ada masalah karena in the end semua proses ini adalah proses koreksi pada Matic. Dimana sebelumnya Matic sempat rally. Jadi kalau misalnya kita lihat Matic breakdown, habis itu impulsif, gak respect sama level-level support-nya, oke, kita disitu tahu bahwa sellers, sorry, maksud saya buyers itu udah totally give up dan mereka udah gak mau beli lagi dari harga yang di kisaran area-area ini. Itu aja mungkin ya, take note ya, mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman. Itu adalah dari sudut pandang saya, gimana menurut teman-teman apakah Matic disini masih bisa ngelihat, apakah kita disini masih bisa ngelihat Matic kembali rally lagi, menguat lagi, ya. So, I think that's it everybody. Thank you very much for watching. I hope informasinya saya sampaikan bisa bermanfaat and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin dan altcoins lainnya. Cheers guys, bye-bye.